Intro Halo guys, kembali lagi bersama Mimin yang lagi kena mental di channel Ana Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga tetap sehat aja ya di musim hujan ini. Dan pada video kali ini, Mimin akan melanjutkan alur cerita Parvacuart episode terbaru yaitu Parvacuart episode 99. Yang mana pada Parvacuart episode 99 ini menceritakan Xiao yang terus mencari tahu rahasia alam atas. Bahkan Xiao hampir tahu siapa sebenarnya kakek burung dan kakek giyok yang membantu Xiao di alam dewa void. Dan seperti apa cerita selengkapnya? Semoga aman dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Pada episode 98 kemarin, kita melihat bahwa Xiao harus menghadapi jenius dari alam atas generasi pertama yaitu Teng Yi. Bahkan kita melihat, disini Xiao mengeluarkan baju ilah Yin Yang untuk menghadapi kekuatan api karma Teng Yi yang bisa menghancurkan semua hal. Xiao pun dengan cepat langsung menepas lahir Teng Yi hanya menggunakan jarinya saja. Namun disini Xiao masih belum percaya jika Teng Yi yang adalah generasi pertama dari alam atas selemah itu. Tiba-tiba disini Teng Yi menggunakan kekuatannya langsung menyembuhkan luka sayatan di lehernya karena Xiao. Dan hal itu membuat Chen Loan kaget karena Teng Yi bisa menyembuhkan luka seberat itu. Disini Xiao pun merasakan pertarungan kemarin seperti bertarung melawan orang dengan pupil kanda. Disini Xiao menyadari jika momentum kekuatan Teng Yi meningkat dan Xiao juga entusias karena akhirnya bisa melihat kekuatan bertarung sesungguhnya dari alam atas. Bahkan Xiao merasa jika Teng Yi harusnya masih punya metode rahasia yang belum dia gunakan. Tiba-tiba disini Teng Yi mengeluarkan sebuah potol untuk menyerang Xiao yaitu Immortal Chop atau makna sejati kedua dari segelah retak api emas. Namun disini Xiao menggunakan teknik pembalikan Yin Yang untuk menangkal serangan Teng Yi tersebut. Melihat itu Jalun terkejut karena Xiao mampu mengeluarkan aura primordial chaos. Karena hanya dengan sepenuhnya memahami teknik kunpeng, seseorang bisa melepaskan energi primal chaos ini. Dua orang yang terikat itu yakin jika dengan kekuatannya Xiao sudah bisa mengguncang alam spiritual. Karena Teng Yi yang sejak lahir tak pernah merasakan kegagalan saja bisa dikalahkan oleh Xiao dengan mudah. Karena tahu Teng Yi adalah generasi pertama, disini Xiao berusaha menceritakan kekuatan alam atas darinya. Dan disini Xiao pun langsung menantang Teng Yi untuk mengeluarkan kekuatan tertingginya. Zen Lun pun memberitahu jika Teng Yi dalam waktu singkat datang ke situ dari Gunung Miriat Sain hanya untuk bertarung dengan Ji Hao. Dan sepertinya dia melintasi alam spiritual dengan hukum terlarang. Namun sayangnya batas waktu hukum terlarang akan segera habis. Disini tiba-tiba Teng Yi langsung menyerang Xiao tepat di darahnya, namun ternyata itu hanyalah pengalihan agar Teng Yi bisa melarikan diri. Disini Xiao kecewa karena Teng Yi bertarung tanpa mampu mengerahkan kekuatan penuhnya. Namun Zen Lun pun yakin jika Teng Yi pasti akan mendatangi Xiao lagi karena Xiao sudah sangat mempermalukan Teng Yi. Dan ternyata Xiao pun memang sangat mengharapkan hal tersebut. Namun Xiao meminta Zen Lun membantunya agar Xiao bisa bertarung dengan kakaknya jika Klak Teng Yi tak datang mencari Xiao. Disini Zen Lun menyangkupi hal tersebut karena kakaknya ternyata sangat suka berkomunikasi dengan para master dari berbagai aliran. Dan kemudian Zen Lun pun juga ikut pergi. Disini terdengar suara dari dua kakek kemarin yang mengompori Xiao untuk masuk gerbang saja untuk memberi pelajaran. Karena mereka sudah mengatai Xiao sebagai binatang pembunuh. Namun disini Xiao berkata jika tanpa mereka dorong pun Xiao pasti juga akan masuk ke sana. Disini Xiao langsung berdiriak ke dalam gerbang untuk menantang semua orang di dalam. Mendengar suara Xiao tersebut orang-orang yang di dalam gerbang terlihat sangat ketakutan. Bahkan disini Xiao menantang jika masih ada generasi pertama atau master venerable maka Xiao meminta untuk keluar dan bertarung. Dan jika tak ada yang keluar maka Xiao mengancam akan masuk sendiri. Mendengar itu semua orang yang di dalam semakin ketakutan dan mereka lari berhamburan untuk segera bersembunyi. Namun sebaliknya dua orang yang terikat kemarin malah lega karena Xiao melepaskan mereka begitu saja. Disini Xiao pun terpaksa harus masuk gerbang tersebut. Dan saat Xiao sudah masuk Xiao menyadari jika tempat itu lebih cocok untuk kultivasi daripada alam dewa Void. Karena selain pemandangannya yang bagus, dia merasakan alam spiritual memang sangat melimpah energinya. Karena tempat itu dipenuhi dengan pepohonan hijau dan air terjun yang sangat jernih. Xiao pun perlahan masuk dan terlihat dua orang lagi yang bersembunyi di balik batu karena mendengar jika binatang alam bawah selalu haus darah. Apalagi sudah ribuan tahun tak ada binatang dari alam bawah yang mampu masuk alam spiritual. Di sini tanpa sengaja, Xiao pun memergoki dua orang tersebut dan mereka langsung lari ketakutan. Di sini dengan cepat Xiao pun langsung menghadang mereka karena sebenarnya Xiao ingin ngobrol santai dengan mereka. Namun mereka malah mengancam jika akan ada banyak master yang memburu Xiao. Mendengar itu, di sini Xiao pun berniat mengerjai mereka berdua. Namun satu orang yang ketakutan malah memilih bunuh diri daripada harus dipermalukan oleh Xiao. Dan satu orang yang tersisa malah pingsan begitu saja karena saking ketakutannya. Tiba-tiba muncullah sebuah harta menyerang Xiao karena menganggap Xiao membunuh orang sesuka hati. Dan di sini Xiao tahu bahwa itu adalah orang dari sekte kondensasi emas. Dan dengan kunpengnya, Xiao pun langsung menangkap harta berbentuk mangkuk tersebut. Tak hanya di situ, Xiao pun langsung menyerap orang itu masuk ke dalam mangkuk tersebut. Hal itu pun membuat semua orang di situ semakin ketakutan dan berhampuran pergi. Di sini Xiao bertanya kepada orang di mangkuk itu bagaimana dengan tubuh fisik Xiao di alam bawah jika Xiao benar-benar ditangkap olehnya di tempat itu. Namun orang itu menolak untuk memberitahu rahasia alam atas. Di sini Xiao langsung mengelorkan jarum agar orang itu mau membuka suara dan pada akhirnya dia pun angkat suara. Jika ternyata mereka masih perlu menemukan tubuh fisik Xiao setelah menangkap Xiao di tempat itu. Di sini Xiao baru tahu bahkan ternyata mereka tak akan membiarkan tubuh fisik Xiao memasuki alam atas. Karena alam spiritual adalah dunia yang dibangun oleh roh. Di sini tiba-tiba orang itu juga bunuh diri padahal Xiao bermaksud untuk melepaskannya. Xiao pun sadar jika tak ada gunanya jika terus masuk ke dalam karena tampaknya tempat itu bukanlah saluran asli yang menghubungkan alam atas dan bawah. Melainkan hanya dapat membantu orang memahami alam atas. Dan pada akhirnya Xiao pun memutuskan keluar dari tempat itu. Tiba-tiba muncullah tiga orang yang mengejar Xiao, yaitu Jing Xian, Xian Gu, dan Feng Wu kemarin. Di sini Xiao marah karena merasa dibohongi oleh dua kakek kemarin dan tubuh fisik ternyata tak bisa naik. Padahal setelah sekian lama tubuh fisik juga akan mati. Dengan menggunakan wujud transmisi suara, dua kakek tersebut berkata jika mereka tak mengatakan tubuh fisik Xiao harus naik juga. Dan tempat itu memang terhubung dengan alam atas, seperti alam Dewa Void yang terhubung dengan alam bawah. Dan di sini Xiao mencoba memberi perhitungan kepada dua orang tua tadi karena merasa mereka memberikan informasi yang menyesatkan. Di sini kedua kakek tersebut langsung kabur mendengar itu. Xiao pun berpikir jika tampaknya kedua orang ini banyak berhubungan dengan alam Dewa Void ini. Karena mereka bisa menggunakan metode yang tak bisa dilakukan orang lain. Setelah Xiao pergi, kedua kakek tersebut kembali ke tempat itu dan tahu jika Xiao mengira mereka berbicara melalui kerebang perunggu. Namun mereka langsung lari karena tahu ada orang yang mengejar mereka, yaitu Feng Wu, Jing Xian, dan Zhen Gu, kakak dari Zhen Lun tadi. Setelah Xiao keluar dari kerebang perunggu, dia melihat kedua kakek tersebut lari dan menyalahkan Xiao karena ada orang kuat yang mengejar mereka. Kakek burung pun berpikir untuk membuka medan perang kurungan dan menemukan beberapa orang untuk melawan mereka saja. Namun kakek Giok merasa jika orang alam bawah semuanya lemah dan tak ada yang bisa melawan mereka. Melihat Feng Wu yang terus mengejar mereka, di sini kakek burung langsung menutup kembali gerbang burunggu tersebut. Xiao pun berpikir jika jangan-jangan mereka berdua adalah dewa kuno yang membangun alam dewa void karena dapat memanipulasi dua gerbang besar itu dan memblokir penghubung dua alam. Namun dua kakek itu mengelaknya dan berkata jika mereka sudah tak ingat lagi. Dan mereka hanya merasa jika tubuh asli mereka berada di alam atas. Mendengar itu, Xiao berangkapan jika seharusnya tubuh fisik mereka sudah mati, kecuali mereka memiliki tubuh abadi. Xiao pun terus bertanya mereka sesungguhnya siapa, namun mereka tetap mengelak dan berkata jika mereka tak ingat. Mereka pun berusaha mengubah arah pembicaraan, namun Xiao tetap memaksa agar mereka menjelaskan identitas mereka sekarang. Namun mereka menjawab jika identitas mereka tidaklah penting dan hadiah Xiao lah yang paling penting. Di sini kakek Giok langsung mengangkat jarinya dan keluarlah satu potongan buku harta perunggu. Xiao pun mengeluarkan potongan yang dia punya dan sekarang dia mempunyai sembilan potongan buku harta perunggu. Karena Xiao bisa mendapatkan delapan potongan tersebut setelah mengelahkan Ji. Dan ditambah dengan pecahan hari ini, maka totalnya menjadi ada sembilan pecahan. Kakek Giok pun mengatakan jika seharusnya ada sepuluh pecahan. Dan sepertinya saat Xiao memasuki alam spiritual, Xiao tidak menjelajah lebih dalam. Di sini Xiao terkejut mendengar itu dan kenapa mereka tidak bilang dari awal. Karena akan sangat jauh jika Xiao berjalan keluar dari gerbang emas lagi, di sini Xiao berpikir untuk masuk ke alam atas dengan tubuh fisiknya dan masuk alam spiritual dari sana. Namun tiba-tiba gerbang perunggu tadi bergetar dan seperti ada yang memukulnya. Kakek Giok pun langsung memeriksa siapa orang yang Xiao provokasi hingga dia tak mau menyerah seperti itu. Dan setelah diperiksa, ternyata itu Feng Wu yang sedang berusaha memecahkan gerbang itu dari dalam. Dan dia bersama Xing Xian dari Ras Lotus dan Zhen Gu dari Ras Roh generasi pertama. Feng Wu melakukan itu karena mengetahui bahwa Xiao mempunyai harta sangat misterius dan termasuk jenius langka. Melihat itu, kedua kakek itu malah bahagia karena Xiao sudah terkenal di alam atas sana. Singkat cerita, Xiao pun berkultivasi di kerajaan Xi. Setelah itu pun dia langsung memanggil Peng Yu. Di sini ternyata maksud Xiao adalah meminta pendapat Peng Yu siapa orang yang pantas mewarisi tahta Xiao. Karena Xiao ingin pergi secara langsung ke alam atas untuk mencari tahu mengapa selalu ada berbagai perselesaian di alam atas dan bawah. Serta ingin memahami alam atas dan bawah. Karena itulah Xiao tidak bisa terus mempertahankan posisi Kai Sharhi. Namun Peng Yu takut jika penduduk kerajaan Xi tak bisa hidup tanpa perlindungan Xiao. Xiao pun langsung meminta Peng Yu menyebarakan perintah agar semua kerabat dan pejabat kerajaan Xi harus hadir dalam rapat pengadilan besok. Dan pada perfect world episode 100 minggu depan, sepertinya Xiao akan memberikan tahtanya kepada Jing Feng. Dan terlihat pula, para dewa delapan domen muncul yang akan membuat cerita semakin seru. Dan itulah guys alur cerita perfect world episode 99 ini. Jika video ini upload telat, maafin Mimin ya. Soalnya Mimin harus lebih hati-hati dalam editnya guys. Dan bagaimana pertemuan yang akan diadakan Xiao untuk pawah Arisan tahtanya? Kita tunggu saja di perfect world episode 100 minggu depan. Akhir kata, semoga aman dan see you next epitrol. Terima kasih. Terima kasih.